Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama terkait dengan Analisis tajwid yang ada di Quran surat An-Nisa ayat 59 Teman-teman persiapkan Buku tulis PAI nya kemudian Siapkan modulnya nanti Saat pembahasan kalian bisa Langsung mencatat dan Menganalisis kaedah tajwid yang ada di Quran surat An-Nisa ayat 59 Baik langsung saja Kita ke pembahasan Mari kita perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 59 Dan saya sarankan kepada Teman-teman sekalian yang menyimak video ini Untuk membuka mushaf Al-Quran Atau Al-Quran yang tercetak Karena mungkin ada beberapa perbedaan Tajwid dan Harokatnya silahkan bisa Simak di Al-Quran yang tercetak Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhaladzina amanu Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum Fa'in tanazaktum fi syai'in faruttugu ila Allah Wa al-Rasuli in kuntum tu'minuna billah In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir Zalika khairu wa ahsanu ta'wila Sodaqallahul adim Baik kita lanjutkan Sebelum teman-teman Menganalisis kaedah Tajwid yang ada di Quran Surat An-Nisa ayat 59 Mari kita flashback kembali Huruf hija'iyah Yang ada di dalam Al-Quran Huruf hija'iyah jumlahnya ada 28 Alif batafajim haho Dalzarolsa sin syin syud Dodo do'ain hinfakof Kaflamim nun wawu ha'iyah Jadi Saya kira teman-teman sudah hafal Huruf hija'iyah yang jumlahnya ada 28 ini Kenapa saya sampaikan huruf hija'iyahnya Karena Nanti ada beberapa hukum bacaan Yang ketika bertemu dengan huruf hija'iyah Itu memiliki nama Atau memiliki hukum bacaan tersendiri Jadi ada hukum bacaan nun sukun Ada hukum bacaan mim sukun Ada alif lam komariyah samsiyah dan seterusnya Maka teman-teman bisa mempelajari ini Atau bisa mengingat kembali huruf hija'iyah Yang jumlahnya ada 28 Baik langsung ke Analisis kaedah tajudnya Yang pertama itu bacaan Ya'ayyuha Bacaan Ya'ayyuha ini adalah Huruf matobi'i Yang bertemu dengan Hamzah di lain kata Kenapa disebut di lain kata? Karena Ya memiliki makna sendiri Ayuhaladzina memiliki makna sendiri Ya berarti wahai Ayuhaladzina Wahai orang-orang yang Nah jadi Dua kata yang berbeda Maka disebut dengan hukum bacaan Madja'ismun fasil Selain Madja'ismun fasil Itu ada hukum bacaan Madwajib mutasil Bedanya apa dengan Madja'ismun fasil? Madwajib mutasil ini Apabila ada Madtobiyai yang bertemu dengan Hamzah itu di satu kata Kalau madwajib mutasil itu di satu kata Kalau madja'ismun fasil itu di lain kata Jadi Kalau madwajib mutasil itu satu kata Artinya ya memiliki satu arti Contohnya itu di dalam Quran surat ad-duha ya Ayat 10 Wa'ammasa'ilafalatanhar Disitu ada Madtobiyai yang bertemu dengan Hamzah dalam satu kata Sa'ila' itu Satu arti ya Atau satu makna Kemudian ada bacaan Al-Ladzina Disitu ada bacaan Alif Lam Alif Lam yang dibaca jelas Itu disebut dengan Alif Lam Komariyah Atau bahasa lainnya itu Idhar Komariyah Kemudian di belakangnya Al-Ladzina Ada kasroh bertemu Yasukun Itu disebut dengan Madtobiyai atau Mad asli Mad asli ini jumlahnya Ada tiga Apabila ada kasroh bertemu Yasukun Kemudian Fathah bertemu Alif Kemudian domah bertemu Wawuk Sukun Cara membacanya yaitu Dipanjangkan Dua harokat Atau satu alif Al-Ladzina Amanu Atiyo Ini sama Ada Madtobiyai Bertemu dengan Hamzah Di lain kata Amanu memiliki Makna sendiri Atiyo memiliki Makna sendiri Amanu berarti Beriman Atiyo berarti Ta'at Nah ini memiliki Dua makna Yang berbeda Maka disebut dengan Kayak bacaan Ya Ayuhaladi Berarti bacaan Mad ja'is Mun fasil Kemudian Atiyo Atiyo ini Adalah Harokat Kasroh bertemu Dengan Yasukun Maka disebut Dengan hukum Bacaan Madtobiyai atau Mad asli Kemudian Allah Atiyo Ini adalah Lam Jalalah Yang bersifat Tafhim Atau tebal Jika Huruf Allah ini Diawali Harokat Domah Atau fasha Maka harus dibaca Tebal Atau Tafhim Kalau huruf Allah ini Diawali dengan Harokat Kasroh Maka harus dibaca Tipis Misalnya Lillah Billah Nah huruf Allahnya itu Dibaca Tipis Kemudian Wa atiyo Ini Kasroh bertemu Yasukun Sudah jelas Madtobiyai Atiyo Rasul Nah Atiyo Rasul Ini adalah Alif Lam Yang Tidak Dibaca Artinya Langsung Ke huruf Roknya Ini disebut Dengan Alif Lam Syamsiyah Atau Alif Lam Yang tidak Terbaca Nah Alif Lam Syamsiyah Ini jumlahnya Ada 14 Ingat ya Jumlahnya Ada 14 Berarti Sisa dari Alif Lam Syamsiyah Ini adalah Miliknya Alif Lam Komariah Berarti Otomatis Alif Lam Komariah Itu jumlah Hurufnya Ada 14 Jadi totalnya Jumlah hurufnya Huruf hijaiyah Adalah 28 Maka Sudah jelas ya Huruf Alif Lam Syamsiyah Itu Tasa Tasa Dalza Roza Sinsinsodot Tazo Lam Nun Itu ada 14 Kemudian Rosulak Ini ada Tomah Bertemu Wawusukun Disebut dengan Matobi'i Sudah jelas Waulil Amri Alif Lam Komariah Ini sudah Jelas lagi Yang terakhir adalah Mim Syukun Bertemu dengan Huruf Selain Mim Dan Bak Berarti Jumlahnya Ada 26 Itu disebut dengan Idhar Safawi Gampang sekali Kalau kalian Sudah Mengambil Huruf hijaiyah Mim Dan Bak Berarti Huruf tersebut Adalah miliknya Idhar Safawi Cara membacanya Itu dibaca Jelas Apa yang dibaca Jelas Adalah huruf Mim Sukunya Waulil Amri Hukum Mim Sukunya Ini Dibaca Jelas Tidak Mendengung Maupun Samar Kemudian Bacaan Mingkum Ini adalah Hukum Bacaan Nun Sukun Nah Sebelum Kita menjawab Apa ini Yang melekat Pada Bacaan Mingkum Nah Hukum Nun Sukun Itu terbagi Menjadi Lima Hukum Bacaan Yang pertama Ada Idhar Huruf Idhar Itu jumlahnya Ada 6 Yaitu Hamzah Khakho Ain Hinhak Yang artinya Itu harus Dibaca Secara Jelas Apa yang Dibaca Secara Jelas Yaitu Bunyi Nun Sukunya Nun Sukunya Itu harus Dibaca Jelas Kemudian Hukum Bacaan Yang kedua Yaitu Idhar Bi Hunah Dari Sisi Arti Idhar Artinya Memasukkan Hunah Artinya Mendengung Berarti Memasukkan Huruf Nun Sukun Kedalam Huruf Idhar Disertai Dengan Dengung Huruf Idhar Bi Hunah Jumlahnya Ada 4 Yaitu Ya Mim Nun Wawu Kemudian Hukum Bacaan Nun Sukun Yang ketiga Adalah Idham Bila Hunah Idham Artinya Memasukkan Bila Hunah Artinya Tanpa Dengung Memasukkan Nun Sukunya Kedalam Huruf Lam Dan Ro Itu Tidak Disertai Dengan Dengung Kemudian Yang keempat Itu Hukum Bacaan Ikleb Apabila Ada Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Ba Dan Yang terakhir Adalah Hukum Bacaan Ikhva Yaitu Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Yang Kelima Belas Sisa Dari Idhar Idhom Dan Jadi Ada 15 Huruf Ikhva Nah Ini Termasuk Huruf Ikhva Yaitu Huruf Nun Sukun Bertemu Dengan Kaf Ming Kum Jadi Dibaca Samar Samar Nun Sukun Dibaca Samar Samar Kedalam Huruf Kaf Jadi Yang Harusnya Ming Kum Dibaca Ming Kum Nun Sukun Seolah Berubah Menjadi Huruf Ang Ming Kum Kemudian Fa In Tan Zaktum Ini Juga Hukum Bacaan Ikhva Tan Zaktum Fi Mim Sukun Bertemu Dengan Fa Atau Fi Hukum Bacaan Idhar Safawi Karena Mim Sukun Bertemu Dengan Selain Mim Dan Be Syai'in Syai'in Ini Mungkin Teman-teman Menyebutnya Sebagai Hukum Bacaan Madlin Atau Madlayin Ya Itu Bisa Dikatakan Sebagai Hukum Bacaan Madlayin Jika Bacaan Ini Diwakofkan Atau Diakhir Kalimat Kalau Ini Tidak Diakhir Kalimat Maka Tidak Dibaca Panjang Kemudian Syai'in Fak Kasroh Tanwin Bertemu Dengan Fak Itu Hukum Bacaan Ikhfa Farud Duhu Dhamah Bertemu Dengan Wawusukun Matabi'i Ilallah Fathah Bertemu Huruf Allah Itu Dibaca Tebal War Rasul Alif Lam Syamsiyah In Kuntum Nunsukun Bertemu Dengan Kaf Disebut Dengan Ikhfa Hakiki Tuk Minun Nak Dan Mah Bertemu Dengan Huruf Wawusukun Matabi'i Billahi Nah Ini adalah Bacaan Tarqik Lam Jalalah Yang Dibaca Tipis Wal Yaumi Ada Huruf Alif Lam Komari'ah Yaumi Kemudian Dhalika Khairu Wa Ahsanu Ta'wila Dan Yang Terakhir Ini Bacaan Ta'wila Ada Fathah Tanwin Yang Diwakofkan Kemudian Dipanjangkan Bacaannya Ini Disebut Dengan Mad Aywad Yaitu Merubah Huruf Tanwin Menjadi Huruf Fathah Yang Dipanjangkan Di Akhir Kalimat Jadi Itulah Beberapa Analisis Tajwid Yang Ada Di Kurang Surat Anisayat 59 Jika Teman-teman Menemukan Kesalahan Atau Menemukan Kaidah Tajwid Yang Saya Sampaikan Kurang Tepat Kalian Bisa Mengkoreksinya Di Kolom Komentar Maupun Teman-teman Bisa Menyampaikannya Secara Langsung Kepada Saya Demikian Pembahasan Terkait Dengan Analisis Kaidah Tajwid Semoga Kita Bisa Menerapkannya Ketika Kita Membaca Al-Quran Baik Di Surat Apapun Yang Ada Dalam Al-Quran Kita Terapkan Kaidah Tajwid Yang Ada Di Dalamnya Karena Kita Harus Menerapkan Hak-hak Yang Ada Di Setiap Huruf Yang Ada Di Dalam Al-Quran Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh